Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Kali ini Oca M akan sedikit menyentil seorang Prabowo Subianto Yang dilansir dari wartaekonomi.co.id Pedas banget Prabowo disebut kaset usang Gak relevan dijual ke publik Sulit laku Tiket Pilipres 2024 Gerindra mesti siapin figur lain Prabowo sudah tua Prabowo maunya pres ya Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago mengatakan Meski Prabowo Subianto didaulat kembali Memimpin Gerindra hingga 5 tahun ke depan Hal ini tak serta-merta membuat mantan Danjen Kopassus itu bisa dengan mudah Meraih tiket Pilipres 2024 Ada beberapa tantangan yang harus dilalui pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu Dari dulu saya sudah mengatakan Prabowo sudah gak menjual lagi Tokoh usang yang sudah 3 kali kalah dalam Pilipres Oh no Sudah gak relevan dijual ke publik Sulit laku karena dianggap tokoh dan kaset usang Uca Pangi Sabtu 6 Juni 2020 Pangi mengatakan Secara empiris hari ini publik senang dengan sosok kepala daerah Di Pulau Jawa yang dianggap punya kapasitas Mumpuni dan punya track record yang jelas Elektabilitas Ribuan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan naik tren belakang ini Karena dianggap punya kecakapan Dan kemampuan mengurai problem fundamental dan sangat komplek Soal wabah COVID-19 Di balik wabah COVID-19 ada yang mendapatkan keuntungan Misalnya kenaikan elektabilitas Gubernur itu tadi terang Pangi Namun demikian kata Pangi Sebagai tokoh nasional peluang Prabowo untuk nyapres 2024 Dan menang masih terbuka lebar Salahnya elektabilitas dan citra Prabowo harus mumpuni untuk bersaing Dengan para kepala daerah atau figur lain yang dianggap masih segar dan fresh Peluang itu juga harus diuji berdasarkan data empiris di masyarakat Di sisi lain Elektabilitas Prabowo juga masih harus diuji berdasarkan prestasi yang bersangkutan Setelah bergabung ke pemerintahan dengan menjadi menhan Menurut Pangi tak seluruh pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 Meristuinya bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi Yei Haji Ma'ruf Amin Lain cerita kalau kemarin beliau kuasa Tetap setiap bersama rakyat menjadi simbol tokoh posisi Simbol perlawanan mungkin masih relevan dan Muncher bertarung ulang kembali dalam Pilpres 2024 Ucarnya Tiket Pilpres 2024 Gerindra mesti siapin figur lain Prabowo udah tua Setelah umum partai Gerindra Prabowo Subianto disarankan menyiapkan figur alternatif Yang dipersiapkan untuk bertarung dalam Pilpres 2024 Capres alternatif tersebut mesti didukung partai lain Menurut analis politik asal UIN Jakarta Bakir Esan pada 2024 Prabowo Subianto berusia 73 tahun Tergolong tua untuk mencalonkan diri kembali menjadi presiden Maka itu Bakir menyarankan agar Prabowo bersama partai Yang dipimpinnya saat ini Bisa menyiapkan kader atau figur alternatif Yang diusung menjadi bakal Capres 2024 Yang paling memungkinkan adalah Prabowo menyiapkan calon presiden Yang bisa mendapatkan dukungan kuat Dari partai lain Termasuk dari PDIP Sebagai partai dengan suara terbanyak pada pemilu 2019 Ujar Bakir 1-6 Juni 2020 Soal kepercayaan yang diberikan pengurus daerah Dan kader partai agar Prabowo kembali Memimpin Gerindra hingga 2025 Bakir mengatakan memang sampai saat ini belum ada Yang bisa menjadi kompetitor Prabowo Untuk mengendalikan Gerindra Diketahui Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional Atau rapimna secara virtual Bersama dengan 34 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra pada Kamis 4 Juni 2020 malam Hingga Jumat 5 Juni 2020 di ini hari Dalam rapat tersebut 34 DPD Menginginkan agar Prabowo Subianto kembali Memimpin Gerindra Prabowo maunya pres ya Prabowo Subianto kembali diusung menjadi ketua umum partai Gerindra Hal tersebut dikatakan langsung oleh ketua DPP Partai Gerindra Habibur Roman Ia mengatakan bahwa seluruh pengurus dan elemen partai tetap mendukung Prabowo Menjadi ketua umum periode 2020-2025 Menurutnya keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat nasional Yang digelar Kamis malam kemarin Bukan hanya seluruh DPD tetapi juga seluruh struktur pengurus dari DPP, DPC, PAC Ranting berikut saya partai menginginkan Pak Prabowo lanjut pimpin Gerindra sebagai ketum Katanya kepada wartawan Jumat 5 Juni 2020 Lanjutnya saat ini ia menilai Prabowo orang yang pantas pimpin Gerindra Saat ini belum ada sosok lain yang bisa menggantikan beliau Apalagi Gerindra sudah menjadi partai kedua terbesar pada pemilu lalu Kami berharap di bawah kepimpinan Pak Prabowo Gerindra akan tetap konsisten Di garis kerakyatan ujarnya Selain itu ia juga mengatakan usai dari Rapimnas Gerindra akan menggelar Kongres Pemilihan ketua umum yang rencananya diadakan secara virtual dalam waktu dekat Kongres nanti setelah virtual Sebagian hadir di Jakarta secara fisik yang lain Video on conference daerah Kongres akan diadakan dalam waktu tak terlalu lama Insya Allah 2020 ini tandasnya Demikian artikel berita tentang Prabowo yang dipilih kembali Menjadi pimpinan Gerindra 2020-2025 Akankah Prabowo nyapres lagi pada tahun 2024 Kan sudah tua Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!